Hanya karena saling bertatapan, seorang penjual rujak di kota Siantar, Sumatera Utara, tewas ditusuk temannya sendiri. Usai membunuh temannya, pelaku kemudian kabur dan kini dalam pengejaran polisi. Tragis, peristiwa yang dialami Deddy Wahyono. Pria berusia 39 tahun, warga Siantar Selatan, Sumatera Utara. Penjual rujak ini harus meregang nyawa setelah dibunuh Gavur yang merupakan temannya sendiri. Pemicunya sepele, pelaku terlibat selisih paham dan tidak terima saling bertatapan dengan korban saat berpapasan. Diduga pelaku sudah menyimpan dendam karena korban pernah menyinggol kandang ayam miliknya saat bergendara. Pelaku lantas mengambil pisau di dalam rumah dan langsung menusuk korban hingga tewas. Usai membunuh korban, pelaku langsung larikan diri dan kini dalam pengejaran. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian berkara dan menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk GSI RTV